selamat malam untuk saat ini untuk suaranya semoga jelas ya teman-teman semua hari ini adalah pre-class dari platform pejuang apotekar jadi sebelum kita masuk ke topik sebenarnya pejuang apotekar itu apa jadi pejuang apotekar itu adalah platform belajar bimbingan online untuk teman-teman mempersiapkan diri di tes kefarmasian dan juga nanti kita ada satu kali pertemuan untuk praktek kefarmasian yang ingin melanjutkan ke program studi apotekar nah lalu kalau misalnya untuk teman-teman yang masih di semester 2, 4 atau 6 yang masih sejauh ya belum menyusun skripsi atau sedang menyusun skripsi apakah ini bermanfaat tentu bermanfaat karena yang kita bahas hari ini adalah materi kefarmasian gitu oke jadi hari ini topik bahasan kita adalah farmako ekonomi dan tutor hari ini dengan saya apotekar novi mungkin sebagian dari teman-teman semua sudah mengenal saya untuk yang belum mengenal saya perkenalkan saya apotekar novi dan saya adalah salah satu tutor di bimbingan online pejuang apotekar oke semuanya salam kenal ya untuk yang baru ketemu biarpun sekali dari online jadi sebelum masuk ke topik pejuang apotekar sedang buka kelas kelas untuk batch julie jadi pejuang apotekar ini tiap bulannya akan buka kelas seperti itu nah jadi untuk kelas julie ini ada paket kelas julie jadi ada kelas julie dan juga buku yang harganya Rp190.000 nah bedanya dengan kelas-kelas sebelumnya adalah disini nantinya teman-teman akan dapat yang namanya kartu pantau belajar jadi teman-teman nanti bisa sekalian ini ya melihat materi-materi apa aja yang belum dikuasai nantinya jadi nanti di kartu belajar itu kita bakalan buat topik-topik materi yang sering keluar masuk di saringan ujian seleksi masuk apotekar seperti itu ada juga yang kelas saja tanpa buku nah harganya adalah Rp130.000 untuk pertemuannya nanti dimulai pada tanggal 5 Juli untuk jumlah pertemuannya ada 13 kali pertemuan di dalamnya ada 2 kali try out dan nanti akan dibahas bareng-bareng lalu ada materi OSCI yang nanti kita akan simulasi OSCI juga secara online seperti itu oke nah untuk bukunya sendiri seperti teman-teman bisa lihat jadi ini adalah buku yang kita baru keluarkan kita baru launching di bulan Mei kemarin adalah kumpulan soal masuk apotekar nah apakah nantinya ketika teman-teman sudah menjadi sudah lulus seleksi masuk apotekar apakah ini tidak bermanfaat tentu ini bermanfaat ya teman-teman karena soal-soal ujian kompetensi apotekar juga itu kan dominan adalah materi-materi yang kalian harus kuasai ketika kalian menjalankan program studi sarjana farmasi seperti itu nah ini untuk gambaran soalnya ini adalah salah satu soal di bidang farmakoterapi materi kardiofaskular ya topiknya adalah hipertensi jadi disini ada kunci jawaban lalu jawaban yang benar lalu ada kata kunci kata kunci disini merupakan edema jadi edema obat untuk mengobati edema pasien diberikan diuretik kuat yaitu porosemid jadi kalau soal-soal farmakoterapi itu biasakan kalian kalau menjawab ke soal itu kita lihat dulu pertanyaannya itu apa biasanya pertanyaannya itu adalah di akhir kalimat misalnya obat yang diberikan untuk mengatasi edema pasien adalah nah berarti kita lihat disini langsung klik ya kan oh iya edema berarti kita pakai diuretik kuat siapa porosemid seperti itu itu akan menghemat waktu jadi nanti kalian waktunya untuk menjawab soal farmakoterapi itu yang ada sisanya bisa dipakai untuk jawab soal hitung-hitungan karena estimasi satu soal adalah satu menit seperti itu oke untuk bukunya sendiri bisa kalian beli di Tokopedia ataupun di Shopee ada perbedaan harga karena kalau di Shopee kita 80 ribu agar dapat gratis ongkir seperti itu kalau di Tokopedia 75 ribu oke jadi akan lebih mantep gitu ya teman-teman ketika kalian ikut kelasnya dan juga kalian memperoleh bukunya jadi nanti setelah materi dan bahas soal di kelas kalian bisa memantepkan kembali persiapan kalian per topik yang ada di dalam buku seperti itu jadi pemahamannya jadi lebih dalam lagi karena soal-soal juga itu biasanya baik kasus dari kasus yang ada di lapangan dijadikan soal seperti itu karena kalau misalnya kita udah menjadi seorang apotekar kita tuh udah menjadi seorang yang decision maker jadi kita bisa memberikan solusi dalam setiap kasus seperti itu jadi melatih itu juga oke nah untuk kelas bulan Juli ini jadi untuk materi farmasi komunitas dengan teknologi sedian semi-solid nanti kakak tutornya adalah apotekar Nisa nah ini adalah topik-topiknya untuk farmasi komunitas nanti akan belajar bagaimana menghitung ya harga jual apotek dan menghitung berapa banyak nih persediaan obat yang harus ada di apotek agar persediaan tersebut tidak menumpuk ataupun tidak terjadi kekurangan nantinya seperti itu nanti akan belajar farmakoekonomi peraturan-peraturan kefarmasian lalu mengevaluasi dan menghitung ya obat yang ada di dalam resep lalu bagaimana caranya melakukan swab medikasi memilih kan obat banyak ya nah kita bisa rekomendasi obat A untuk pasien A itu seperti apa nah nanti akan belajar dengan kakak apotekar Nisa lalu dengan kakak apotekar Nisa juga akan belajar materinya teknologi sedihan semi-solid ya nanti akan belajar eksepien pada sedihan semi-solid jadi semi-solid itu ada emosi ada krim seperti itu kan lalu stabilitas sedihan semi-solid kalau misalnya permasalahannya seperti ini nanti solusinya seperti apa lalu bagaimana mengevaluasi sedihan-sedihan semi-solid lalu bagaimana kita menghitung ya perhitungan bahan tiap bahan untuk membuat suatu produk semi-solid biasanya di sini kalau perhitungan sedihan itu lebih ditetankan menghitung HLB lalu selanjutnya ada materi industri parmasi dengan formulasi sedihan solid dengan kakak apotekar LIA jadi kakak apotekar LIA ini juga merupakan praktisi apotekar yang berpraktek di industri kalau dengan kakak apotekar Nisa kakak apotekar Nisa juga apotekar praktisi di apotek di pelayanan nah nanti industri parmasi topik-topiknya akan belajar klasifikasi ruangan produksi obat di industri parmasi sarana penunjang kritis sistem tata udara itu kan harus disetting ya teman-teman lalu validasi dan kualifikasi itu apa bedanya lalu stabilitas obat dan BUD BNU jadi kan obat itu ada expired dan ada BUD jadi BUD ini adalah batas waktu dimana obat masih bisa digunakan ketika obat tersebut sudah dibuka misalnya sirup kita udah buka lalu dikonsumsi ternyata masih ada sisa ya kan lalu tidak masih ada sisa misalnya parasatamal sirup untuk obat demam 3 hari udah sembuh obatnya gak dilanjutin ternyata sirupnya masih ada sisa apakah ini langsung dibuang atau masih bisa disimpan kalau masih bisa disimpan sampai kapan apakah sampai tanggal expired datenya atau ada tanggal tertentu nah itu adalah Bayon use date nanti akan belajar dengan kakak apotekar Elia lalu dengan kakak apotekar Elia juga akan belajar materi formulasi sedian solid ya akan belajar eksepien dalam pembuatan tablet metode pembuatan dan produksi tablet evaluasi sedian tablet dan masalah dalam pembuatan tablet berserta solusinya kenapa ini yang diambil topiknya karena ini yang sering keluar sering keluar di ujian tes kepermasian ataupun dan juga ketika nantinya wawancara seperti itu lalu untuk farmakologi dan farmakoterapi sendiri nanti dengan saya untuk farmakologi dan farmakoterapi ada dua kali pertemuan nanti kita akan belajar farmakokiniti kita akan belajar interaksi obat lalu toksisitas dan efek samping obat jadi kalau kita belajar toksisitas nanti kita akan belajar antidotum lalu kategori keamanan obat pada ibu hamil menurut FDA yang ada kategori X kalau X itu kita itu sudah dikontraindikasikan ya pada ibu hamil kenapa karena bisa menyebabkan janinnya jadi cacat lalu ada materi topik diabetes melitus hipertensi dislepidemia dan juga infeksi lalu untuk materi kimia farmasi ada dua kali pertemuan juga nanti kita akan belajar prinsip instrumentasi HPLC dan UTVS bagaimana menghitung kadar menggunakan instrumentasi lalu kita akan belajar volumetri dan juga perhitungan kadar menggunakan metode volumetri ini adalah topik-topik yang akan dibahas di bulan 7 Juli nah lalu ada materi teknologi sediaan steril kita akan belajar eksipien-eksipien pada produk sediaan steril lalu stabilitas sediaannya bagaimana mengevaluasi sediaan steril apa-apa aja nih yang harus dievaluasi ya kan misalnya uji pirogenitas seperti itu lalu perhitungan tonisitas pada sediaan steril jadi kita akan menghitung seberapa banyak NACL yang ditambahkan ke dalam suatu produk sediaan steril agar isotonis nantinya ketika disuntikan ke dalam tubuh seperti itu lalu nanti ada tryout 1 tryout 2 dan juga OSCI dengan saya ini ya teman-teman untuk materi di bulan 7 kenapa kita buat materinya banyak seperti ini agar tujuannya bisa mencakup ya mencakup nantinya banyak materi yang kemungkinan bisa keluar di ujian seleksi masuk apoteker nantinya seperti itu kalau kalian berminat silahkan join ya di untuk batch sebulan Juli karena rata-rata ujian seleksi masuk apoteker itu ada tes kefarmasiannya ya jadi waktu di tahun saya di tahun 2021 untuk saya apotekernya dari Universitas Indonesia untuk S1 saya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung kalau dulu STF di Bandung waktu di angkatan saya belum ada apotekernya tapi sekarang udah ada ya dan akreditasinya juga sudah baik sekali waktu zaman saya itu belum ada jadi kita coba keluar nah waktu di zaman saya itu di tahun 2021 tes kefarmasian itu belum ada untuk masuk profesi apotekar di UI tapi sejak tahun 2022 itu sudah ada jadi kalau untuk tes masuk apotekar UI nanti mungkin kita akan buat kelasnya ya di bulan Gustus atau di bulan September karena biasanya buka pendaftaran itu di bulan Oktober ataupun di bulan November nah untuk tesnya sendiri kita daftarnya melalui SIMAK UI kalau UI melalui SIMAK UI nanti kita tes TPA dan Tufal setelah itu akan ada tes kefarmasian kalau sejak di tahun 2022 seperti itu jadi kalau untuk ujian masuk apotekar ini memang beda ya beda seperti kita ujian SBMPTN dulu kita pilih kampusnya dan ujiannya serentak enggak ini tergantung kapan diadakan oleh tiap kampus jadi kita harus sering-sering juga update informasi yang ada di website kampus yang ingin kita tuju seperti itu Oke kita masuk ya ke topik malam hari ini yaitu farmako ekonomi saya izin off camera ya nah jadi farmako ekonomi ini nanti aplikasinya di saat kapan ketika teman-teman ada menjadi seorang apotekar di bagian gudang rumah sakit ataupun sebagai pengelola apotek seperti itu kenapa? karena kita akan belajar disini menghitung ada beberapa part ya kita bisa menghitung harga jual apotek lalu rencana kebutuhan pre-order point terus return out investment jadi kita juga belajar payback period berapa lama kita balik modal dimembandingkan investasi yang kita tanam dibagi dengan laba yang kita peroleh lalu dikalikan dengan satu tahun kalau misalnya untuk kita menghitung dalam satuan tahun seperti itu untuk lebih detailnya nanti teman-teman akan belajar dengan kakak apoteker Nisa untuk malam hari ini kita akan belajar rencana kebutuhan dan juga reorder point nah rencana kebutuhan itu adalah simpelnya kita harus pesan berapa banyak ya agar jumlah yang kita pesan tersebut tidak menumpuk dan juga tidak terjadi keposongan pada waktu tertentu seperti itu sehingga kita hitung dulu jadi cara menghitungnya adalah rumusnya A sama dengan B plus C plus D dikurang E dimana A ini adalah rencana kebutuhan jumlah obat yang mau kita pesan B ini adalah stok kerja jadi stok kerja itu adalah stok yang harus tersedia dalam periode yang akan kita butuhkan misalnya kita butuh dalam satu tahun berarti kita harus hitung berapa penggunaan obat tersebut dalam satu tahun rumusnya adalah pemakaian rata-rata dikali pleode kementanan lalu ada C C adalah bumper stock atau stok jadi stok pengaman supaya apabila nanti terjadi kenaikan pembelian kita tidak kekosongan jadi kita buat stok pengaman stok jaga-jaga atau bumper stock atau safety stock lalu ada sleep time stock itu adalah berapa banyak stock yang harus kita sediakan selama obat tersebut dipesan karena tidak semua obat yang pagi ini kita pesan satu jam kemudian obatnya datang enggak pada umumnya dia berhari-hari jadi selama kita menunggu obat tersebut datang kita harus hitung seberapa banyak stock yang harus kita sediakan rumusnya adalah lead time dikali pemakaian rata-rata lalu ada E adalah sisa stock jadi D ditambah C ditambah D nanti kita kurangin dengan sisa stock untuk teman-teman yang ingin mengulang materi ini bisa ditonton bisa dilihat di Youtube Pejuang Apotekar disitu kita sudah upload beberapa materi ada diabetes melitus lalu ada cara menghitung kadar dan nanti yang ketiga ini parmako ekonomi silahkan dilihat di Youtube channel Pejuang Apotekar jadi kalau rencana kebutuhan itu adalah seberapa banyak jumlah sediaan obat yang kita pesan agar stocknya tidak menumpu dan juga tidak terjadi kekosongan oke rumusnya adalah B plus C plus D dikurang sisa stock dikurang E jadi kalau ketemu soal seperti ini hitung dulu kita dalam misalnya dalam satu tahun kita hitung dulu dalam satu tahun kita butuh berapa banyak lalu kita tambahkan safety stocknya terus kita tambahkan dengan jumlah lifetime stocknya lalu kita kurangin dengan sisa stock oke ini untuk rencana kebutuhan nah selanjutnya adalah pre order point oke sebelumnya saya izin sebentar ya teman-teman oke kalau misalnya pre order point adalah kita menghitung kita menghitung di jumlah berapa obat kita nantinya untuk kita kembali memesan seperti itu logikanya adalah kita kan tidak menunggu habis dulu jumlah obat kita jumlah stock kita habis nol baru kita pesen selama durasi kita mesen nanti kalau ada yang beli enggak ada stocknya seperti itu kan pelanggan jadi kecewa nah jadi prinsipnya kalau di farmacoekonomi ini adalah kita menghitung bagaimana tidak menunggu bagaimana juga tidak terjadi kekosongan oke jadi reorder point adalah kita menghitung seberapa banyak nih jumlah obat yang nantinya ketika jumlah tersebut sudah tercapai ya jadi tinggal tinggal sisa 200 berarti di saat sisa 200 itu kita harus melakukan pemesanan seperti itu oke jadi kita memihitung jumlah sisa obat untuk kita melakukan pemesanan obat tersebut obat alkas seperti itu oke itu adalah untuk reorder point jadi bedanya apa kalau reorder point kita menghitung seberapa banyak sisa obat dari yang sudah terjual untuk kita melakukan pemesanan kembali sedangkan kalau rencana kebutuhan kita menghitung seberapa banyak yang harus kita pesan seperti itu oke jadi kalau reorder point ini memberikan kita signal ya signaling untuk kita melakukan pemesanan harus melakukan pesanan nih karena stocknya udah 200 gitu dia ngasih tau kita dia seperti alarm ya untuk kita melakukan pemesanan sedangkan rencana kebutuhan adalah untuk kita mengetahui ya seberapa banyak nih yang harus kita pesan seperti itu itu adalah bedanya kalau reorder point rumusnya adalah safety stock ini adalah safety stock ditambah konsumsi rata-rata ditambah lead time oke nah jadi kalau nanti disoal tidak diketahui safety stock nya maka kita langsung aja rumusnya itu misalnya tidak diketahui safety stock nya maka rumusnya adalah 2x konsumsi rata-rata dikali lead time seperti itu kenapa karena bila SS tidak diketahui maka SS sama dengan konsumsi rata-rata dikali lead time jadi kan SS ini kalau misalnya safety stock nya tidak diketahui kita langsung buat mencari sistem safety stock nya konsumsi rata-rata dikali lead time ditambah konsumsi rata-rata dikali lead time seperti ini kan rumusnya kita sederhanakan seperti ini jadinya 2x konsumsi rata-rata dikali lead time seperti itu kalau disoal tidak ada safety stock nya nah kalau misalnya disoal tidak ada safety stock dan dituliskan tidak menggunakan metode safety stock maka safety stock nya kita langsung aja rumusnya reorder point nya konsumsi rata-rata dikali lead time kalau tidak menggunakan sistem safety stock seperti itu jadi ada 3 ya teman-teman untuk menghitung reorder point yang pertama safety stock ditambah konsumsi rata-rata dikali lead time kenapa tidak langsung seperti ini saja karena nanti disoal ada dikasih tahu safety stock 100 maka kita tulis safety stock nya adalah 100 gitu ditambah konsumsi rata-rata dikali lead time jadi kalau misalnya disoal ada safety stock ada konsumsi rata-rata ada lead time nah kita gunain rumus yang ini yang pertama oke nah kalau misalnya disoal dibilang tidak menggunakan sistem safety stock yang ini nanti kita gunakan rumus yang kedua kalau misalnya disoal tidak diketahui sistem safety stock nya dan tidak ada kata-kata tidak menggunakan sistem safety stock maka kita gunakan rumus yang ini dua dikali konsumsi rata-rata dikali lead time seperti itu oke tambahkan di catatan kalian ya karena beberapa soal suka mengecoh ya kan seperti itu oke kita coba latihan soal ya untuk soal nomor satu apotek pejuang apotekar melaporkan selama periode Juli 2022 sampai Juni 2023 berarti kan ini satu tahun ya penggunaan tablet paracetamol adalah 120.000 tablet dalam periode 12 bulan sisa stock per 28 Juni 2023 hari ini berarti 10.000 tablet nah diketahui nilai baper stock nya adalah 20% dan lead time nya adalah 3 bulan jadi waktu tunggu dari kita memesan sampai nanti datang obatnya adalah 3 bulan terus baper stock nya adalah 20% jadi 20% dari total jumlah tablet yang kita butuhkan selama 12 bulan seperti itu untuk baper stock pertanyaannya pertanyaannya berapa jumlah tablet paracetamol dalam pengadaan satu tahun berikutnya oke jadi kan tadi rumusnya adalah berapakah jumlah tablet paracetamol dalam pengadaan satu tahun berikutnya ini adalah simbolnya A nah ini adalah kebutuhan ya itu sama dengan B jumlah obat dalam satu tahun ditambah C baper stock 20% ditambah D beri time 3 bulan dikurang eh sisa stock oke kita cari yang B dulu kita hitung dulu untuk satu tahun kita butuh berapa tablet seperti itu disini untuk satu tahunnya kita butuh 120 ribu tablet oke lalu yang C baper stock baper stocknya adalah 20% berarti 20 per 100 dikali 120 ribu tablet kita corek ya nolnya 2 12 kali 2 24 ditambah nolnya 3 24 ribu terus kita cari yang D lipannya 3 bulan berarti 3 dikali dikali 1 bulan kira-kira dibutuhkan berapa tablet dari sini kita hitung 120 ribu dibagi 12 bulan kenapa karena 120 ribu ini untuk 12 bulan kita mau cari untuk 1 bulannya berapa jadi 120 dibagi 120 ribu dibagi 12 jawabannya adalah 10 ribu tablet per bulan karena di sini liternya adalah 3 bulan maka 3 dikali 10 ribu 10 ribu penggunaan tiap bulan rata-ratanya sama dengan 30 ribu lalu E adalah 10 ribu tablet oke coba coba kalian hitung nanti silahkan tulis di kolom chat ya jawabannya jadi A sama dengan B 120 ribu ditambah 24 ribu ditambah B 30 ribu dikurang 10 ribu berapa ini teman-teman jawabannya ada yang sudah dapat boleh balas di kolom chat jawabannya berapa oke oke betul ya jawabannya adalah yang B ya betul 164 ribu seperti itu oke tapi kalau misalnya nanti di sini ada dituliskan periode untuk 10 bulan kita hitung dulu rata-ratanya 120 ribu dibagi 10 bulan lalu dikali 12 untuk durasi obat yang harus kita hitung untuk 1 tahun biasanya suka pengecok di sini kalau misalnya di sini 10 bulan misalnya 120 ribu untuk 10 bulan kita cari dulu rata-ratanya berarti kan 120 ribu dibagi 10 hasilnya adalah 12 ribu nah berarti untuk B untuk 1 tahun ini kan 12 ribu untuk 1 bulan berarti untuk 1 tahun kita kalikan 12 bulan hasilnya berapa nah itu untuk B jadi disesuaikan lagi jumlah obatnya itu untuk periode berapa bulan sekalipun di sini dalam 1 tahun belum tentu di sini juga 12 bulan seperti itu jadi nanti harus disesuaikan lagi oke untuk soal nomor 2 kita akan menghitung pre-order of point di sini ada penggunaan rata-rata per hari lidokain pada rumah sakit gigi dan mulut adalah 100 buah jadi lidokain itu adalah apa teman-teman anastesi ya anastesi misalnya ada pasien mau coba gigi nah lidokain ini sering juga ditanya lidokain ini dia kan sifatnya kasodilatasi yang perlebar pengguna darah sehingga kalau dia tunggal durasi efeknya itu singkat sehingga sering ditandiskan dengan adrenalin yang efeknya apa kaso kontriksi kaso kontriksi supaya apa supaya efek dari anastesinya jadi lebih panjang seperti itu oke yang keobatnya siapa epinectrin nah disini penggunaan rata-rata perharinya adalah 100 buah safety stocknya adalah 200 buah dan lidokainnya adalah 3 hari berapa ribu pre-order point sedihan tersebut kita masukin terlalu ROP sama dengan safety stock ditambah konsumsi rata-rata dikali lid time safety stocknya berapa 2 1 ditambah konsumsi rata-rata disini penggunaan rata-rata perhari ada 100 buah 200 dikali lid time lid time adalah waktu tunggu 3 hari oke ini jawabannya berapa ya betul 500 ya betul ya 500 seperti itu ya betul oke seperti itu ya untuk penghitungan 3 order point soal nomor 2 oke kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya sambil saya buka quiznya teman-teman bisa latihan di malam hari ini juga oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke selamat menikmati untuk 3 teratas dan yang bisa diakan quiznya dapat nilai selamat menikmati oke kita bahas ya teman-teman Oke, untuk soal nomor tiga, di sini berapakah jumlah tablet simpastatin dalam pengadaan satu tahun periode berikutnya. Di sini diketahui selama periode Juli 2022 sampai Juni 2023, penggunaan tablet simpastatin adalah 120 ribu tablet dalam periode 10 bulan. Nah, ini dia pengecohnya. Jadi, jangan kita hitung nantinya, nilai B itu adalah 120 ribu untuk satu tahun periode berikutnya. Bukan, karena di sini 120 ribu tablet dalam periode 10 bulan. Jadi, kita harus cari. Tadi kan rumusnya A sama dengan B plus C plus D dikurang E, ya kan? D ini kita mau menghitung jumlah untuk satu tahun, karena untuk penggunaan periode satu tahun. Jadi, kita cari dulu. 120 ribu untuk 10 bulan. Jadi, untuk satu bulan berapa? Kita bagi 10. Kita cari 0-nya, dan ini adalah 12 ribu per bulan. Nah, karena untuk satu tahun, satu tahun adalah 12 bulan, maka kita kali 12 bulan. Jadi, 12 kali 12 adalah 144. Kita tambahkan nolnya 3. Jadi, A sama dengan 144 ribu. Ditambah C. Di sini, baper stoknya adalah 20%. Berarti C sama dengan 20 per 100 dikali 144 ribu. Ya, terus coret. Nolnya 144 dikali 2, 2, 8, 8. Tambahkan nolnya 2. Berarti 28 ribu, 800. Ditambah D. D adalah split time, 3 bulan. Berarti 3 dikali penggunaan untuk satu bulan berapa? 12 ribu. Kali 12 ribu. Hasilnya adalah 36 ribu. Habis ini ditambah 36 ribu. Dikurang sisa stoknya adalah 10 ribu. Oke, ada yang tahu ini jawabannya berapa? Bisa dibalas di kolom C untuk jawabannya. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Yang betul, 198.800 tablet yang harus dipesan untuk satu tahun periode ke depan. Seperti itu. Caranya, jadi di sini suka penghincangnya ya. Jadi, hati-hati. Untuk menghitung nilai B. Oke, soal nomor 4. Pertanyaannya adalah berapakah stok minimum yang harus dipenuhi jika listan pemesanan 2 hari dan tidak menggunakan sistem septi stok? Jadi, stok minimum itu adalah free order point. Nah, di sini tidak menggunakan sistem septi stok. Rata-rata penggunaan metformin 500 mg adalah 200 cutlet per hari. Pertanyaannya, berapakah stok minimum yang harus dipenuhi jika listan 2 hari, waktu tunggunya 2 hari, dan tidak menggunakan sistem septi stok? Berarti, stok minimum sama dengan langsung saja konsumsi rata-rata dikali listan. Konsumsi rata-ratanya dikali listan 2 hari, maka hasilnya adalah 4 rata yang D. Seperti itu. Nah, untuk toal yang terakhir, kita akan menghitung free order point kembali ya. Berapa free order point injeksi tersebut? Suatu rumah sakit akan melakukan pengadaan adrenalin injeksi. Kebetulan per hari untuk kondisi darurat dan shock diketahui 15 ampun per hari. Berarti, ini adalah CA. Jadi, CA-nya adalah 15. Jika diketahui lead time, waktu itu adalah lead time, waktu tunggu adalah 5 hari. Berapa free order point injeksi tersebut? Nah, di sini, teman-teman, septi stoknya diketahui atau tidak? Tidak, ya kan? Tidak diketahui. Dan tidak ada kalimat tidak menggunakan sistem septi stok. Nah, kalau di sini kan jelas. Tidak menggunakan sistem septi stok. Sehingga rumusnya CA dikali LT. Kalau soal nomor 5, tidak diketahui jumlah septi stok. Dan tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata yang dituliskan bahwa pengadaannya tidak menggunakan sistem septi stok. Sehingga kita pakai rumusnya mana? Nah, kita pakai rumus ya. Free order point sama dengan 2 kali. Dikali konsumsi rata-rata dikali lead time. Seperti itu. Oke, berarti 2 dikali konsumsi rata-rata. 15. Dikali lead time-nya, link hari. Berapa ini, teman-teman? Ya, 150. Ya, betul. Seperti itu. Jadi, sudah tahu ya bedanya ya. Jadi, reorder point yang tadinya kita tahu. Satu rumus, ternyata beda kasus, beda lagi nih. Aplikatif dari rumusnya. Seperti itu. Kalau farmakoekonomi memang nanti kalian akan belajar banyak istilah-istilah yang ada di akutansi ya. Seperti itu. Kak, boleh lihat soal nomor 4 untuk saya foto sebentar. Oke. Ini ya untuk soal nomor 4 ya. Untuk yang mau belajar kembali, nanti kita akan upload di YouTube channelnya Pejuang Apotekar ya. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman. Segitu dulu ya untuk kelas kita hari ini. Untuk kalian yang berminat, join di batch Juli. Silahkan gabung. Link pendaptaran ada di link bio Instagramnya Pejuang Apotekar. Semoga bermanfaat yang saya siarkan pada malam hari ini. Bermanfaat untuk kalian. Dan semoga yang sedang berjuang, kalian lulus, masuk seleksi apotekar. Dan nantinya one suit ya untuk one suit di ujian kompetensi apotekar. Dan kita jadi teman sejawat. Untuk semuanya, semangat, banyak latihan, banyak baca materi. Untuk malam hari ini cukup dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita live group? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya teman-teman. Pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian semua lulus seleksi masuk apotekar. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, ini banyak masalah saya ya. Oke, izin live ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.